Seluruh staf dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimai selasa siang berhamburan setelah diguncang gempa. Gempa berkekuatan magnitudo 6,4 di perairan Lebak, Banten itu juga terasa hingga Bekasi. Sejumlah aparatun sipil negara di kantor pemerintah Kabupaten Bekasi berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Sementara di Sumedang, sejumlah pasien rumah sakit berhamburan keluar. Guncangan gempa yang dirasakan di gedung DPRD Cimai berlangsung sekitar 30 detik. Saat para staf dan anggota Dewan sedang beraktivitas di dalam ruangan. Akibatnya seluruh staf dan karyawan DPRD berhamburan keluar genung. Berdasarkan rilis BMKG gempa dengan magnitudo 6,4 berpusat di Lebak, Banten. Begitu saya lagi nana tangan itu, di posisi, agak goyang-goyang. Saya curiga, diantepin mesti goyang juga. Akhirnya saya loncat dan saya teriak, saya keluar, keluar, keluar. Kalau saya lihat ada sekitar 20 detik lah, ada lah. Sementara itu, sejumlah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi berhamburan keluar gedung demi menyelamatkan diri setelah guncangan gempa terasa beberapa detik. Khawatir akan adanya gempa susulan, mereka pun memilih tetap berada di luar gedung. Setelah dirasakan aman, para pegawai negeri sipil kemudian kembali ke ruangan masing-masing. Gak ngerti kalau itu gempa kalau saya sih. Kalau itu tahunya saya hanya, oh angin kali, udah saya keluar. Itu aja. Gak, gak berasa kalau saya. Terus setelah teman-teman pada keluar, ibu baru tahu? Iya, ada apaan itu. Lumayan-lumayan rasa agak goyang gitu sih tadi. Agak sedikit panik pas yang lain ikut pada keluar. Jadi ikutan ikut renari juga. Apa-apa rasanya? Agak deg-degan juga gitu kan. Kepanikan juga terjadi di RS UD Sekarwangi, Kecamatan Cibada, Kabupaten Sukabumi, Selasa Siang. Pasien diinstalasi gawat darurat Sekarwangi langsung berhamburan keluar. Sejumlah pasien bahkan dievakuasi keluar dari ruangan. Beberapa pasien anak pun digendong keluar dengan selang infus yang masih menempel di tangan. Itu aku lagi di warung, lihat tenteng yang itu kebelakang rumah sakit itu. Terpada terbang, tentengnya. Oh gitu. Ada jumpa atau jumpa ya? Jumpa. Pada hancur, tentengnya. Ya, ya, ya. Bu, kenapa keluar takut atau gimana, Bu? Takut, iya karena lagi di dalam. Ketika gempas sudah tidak dirasakan dan pasien kemudian kembali ke ruangan. Data yang diperoleh dari BPPD Kabupaten Sukabumi, puluhan rumah mengalami kerusakan sedang. Petugas saat ini masih melakukan pendataan lebih lanjut. Tim Liputan Transmedia.